Sementara itu jumlah penumpang pada arus balik lebaran di stasiun dan bandara juga masih terus meningkat. Di akhir pekan ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik seiring dengan selesainya libur panca. Di stasiun Senin Jakarta Pusat jumlah penumpang diprediksi akan mencapai 17.000 penumpang pada hari ini. Tingginya jumlah penumpang pada arus balik karena masih banyak pemudik yang menghabiskan libur lebaran di kampung halaman. Selain arus balik, arus mudik di stasiun Senin juga terpantau masih tinggi. Jumlah penumpang masih dua kali lipat jika dibandingkan hari biasa atau sekitar 19.000 penumpang. Sementara itu jumlah penumpang di bandara Soekarno-Hatta pada hari ini mencapai 155.380 atau naik 65% jika dibandingkan hari biasa. Pengelola bandara juga mencatat pergerakan jumlah pesawat bahkan mencapai lebih dari seribu pesawat. Peningkatan jumlah penumpang pesawat seiring dengan selesainya musim liburan. Guna mengantisipasi penumpukan penumpang di area bagasi, pengelola bandara juga bekerja sama dengan pihak ground handling dengan memperbanyak petugas di area bagasi.